Halo selamat datang kembali di channel YouTube Indoprogrammer di kali ini kita akan bahas perulangan dan fungsi di dalam Python jadi yang pertama-tama mungkin kita akan bahas adalah perulangan ataupun looping jadi kalau perulangan ataupun looping ini fungsinya untuk membantu kita dalam membuat sebuah aktivitas ataupun proses yang dilakukan secara berulang-ulang gitu ya jadi tidak memerlukan perintah yang cukup panjang tapi nanti kita bisa mendapatkan hasil untuk satu aktivitas yang berulang-ulang nah perulangan di dalam Python terdiri dari dua jenis ya yaitu perulangan menggunakan for dan juga while nah yang pertama kita bahas adalah perulangan dengan menggunakan jenis for gitu ya jadi kalau di Python format penulisan itu diawali dengan kata kunci for lalu nanti setelah kata kunci fornya kita tentukan variable yang akan digunakan sebagai penghitung indexing ataupun index dari setiap perulangan itu terjadi gitu ya misalnya saya buat variable yang digunakan sebagai indexnya itu adalah i nanti bebas kalian mau pakai apa saja lalu kata kunci keduanya adalah in range nah di dalam range ini untuk menentukan berapa banyak perulangan yang harus dilakukan ya nah biasanya disini tuliskan angka ya ataupun number 8 untuk menentukan perulangan itu terjadi berapa kali atau aktivitas perulangan itu dilakukan sebanyak berapa kali gitu ya misalnya saya buat aja 5 gitu lalu beri simbol titik 2 untuk memberitahukan tugas dari looping ini ataupun perulangan ini maka begitu kita enter maka cover kita akan masuk ke dalam untuk menjelaskan apa yang mau dilakukan gitu ya misalnya saya tampilkan saja dulu print isi dari variable i yang kita punya tadi di indexnya gitu ya nah jadi kalau ini kita coba run nah hasilnya adalah memunculkan isi dari variable i yang digunakan sebagai indexing ataupun index nah disini perulangannya itu i yang disimpan oleh variable i dimulai dari 0 nah range-nya kita buat 5 kali berarti perulangannya dilakukan 5 kali dimulai dari indexing 0 maka disini dia 0, 1, 2, 3, 4 ya jadi kalau kita hitung ini kan ada 5 data ini ya karena dimulai dari 0 jadi yang muncul itu 0 sampai 4 tapi perulangan yang terjadi sebanyak 5 kali ya nah jadi artinya yang bisa difungsikan ataupun ditugaskan ke dalam for ini gak hanya sekedar menampilkan isi dari variable indexnya ya bisa juga nanti kalian manfaatkan untuk melakukan apapun aktivitasnya yang membutuhkan perulangan gitu ya jadi sebagai contohnya hanya menampilkan isi variable innya ataupun bisa juga kita lakukan seperti ini kita kombinasikan dengan text ya kan misalnya seperti ini perulangan ke koma i gitu ya kan nah ini hasilnya apa kita coba lihat nah ini dia hasilnya ya perulangan ke 0 perulangan ke 1 ke 2 ke 3 nah kalau mau kalian tampilkan sesuai dengan ininya bilangannya 1 sampai dengan 5 tinggal kita plus 1 aja disini nah ini dia hasilnya ya 1 2 3 4 5 nah sesuai ya 5 kali perulangan nanti kalau kalian masukkan disini 10 ya bisa aja sih kan nanti perulangan itu dilakukan 10 kali yang mau dilakukan selama 10 kali ngapain menampilkan kalimat perulangan ke digabungkan dengan i ditambah 1 nilai i saat ini ditambah 1 ya maka muncul hasilnya 1 sampai dengan 10 ya nah itu dia kalau mau udang for jadi contohnya sederhana seperti ini aja ya kan nanti apa yang mau kalian lakukan untuk aktivitas perulangannya ya boleh aja misalnya saya buat proyek baru lagi latihan 10 misalnya kita mau pakai python nya perulangan python untuk menampilkan tadi kan deretan 1 sampai dengan 10 gitu ya 0 sampai dengan 10 0 sampai dengan 9 sebanyak 10 kali gitu kan di perulangannya 10 kali nah kita bisa manfaatkan misalnya kita mau menampilkan isi dari indeksnya itu tapi yang hanya bilangan genapnya saja gitu boleh aja misalnya seperti ini for i in range ya kan dalam kurung misalnya 10 lalu yang kita lakukan di setiap perulangan adalah kita uji jadi kalau untuk menentukan bilangan genap atau tidak itu kita gunakan rumus variable i itu jika kita mod kan dengan 2 sisa baginya 0 maka itu adalah bilangan genap gitu ya maka disini i persen operator mod mod kemarin kan persen ya i mod 2 sama dengan 10 0 maka apa yang dilakukan maka yang dilakukan adalah print i itu ya udah selesai lalu kita coba run maka yang ditampilkan adalah bilangan genap dari 0 sampai dengan 9 ya kan nah maka disini kita buat seperti itu 0 sampai 9 misalnya kita buat sampai 11 apa yang dihasilkan maka yang muncul dimunculkan adalah bilangan genap dari 0 sampai dengan 10 ini dia oke kita juga bisa lakukan custom yang di dalam range ini sesuai dengan ininya apa sih inputan dengan yang kita inginkan gitu jadi perulangan ini terjadi sesuai dengan yang kita input melalui keyboard boleh aja misalnya seperti ini saya buat file baru lagi latihan 11.py misalnya kita buat ada satu variable namanya banyak yang isinya itu nanti integer dari inputan kita melalui keyboard kita masukkan textnya masukkan banyak perulangan seperti ini udah lalu kita mulai perulangannya for i in range nah disini kan harusnya tadi isinya adalah angka gitu nah kita ganti dengan variable banyak yang tadi kita input melalui keyboard ya kan oke lalu kita mulai kita misalnya campilkan aja dulu variable i nya ataupun kalimat selamat belajar ya kan looping seperti itu udah langsung kita run masukkan disini banyak perulangan misalnya 5 maka ditampilkanlah kalimat tersebut sebanyak 5 kali ya kan kalau kita run lagi saya masukkan disini bilangannya 20 maka ditampilkan kalimat selamat belajar looping sebanyak 20 kali nih kalau kita hitung gitu ya jadi jauh lebih simple gitu ya terkait bagaimana kalau perulangannya banyaknya itu range yang digunakan disini kita buat berdasarkan inputan dari keyboard kita contohnya seperti ini ya kan kalau mau kita tampilkan seperti tadi bilangan genap ya tinggal ganti aja disini apa yang mau dilakukan gitu ya ataupun misalnya disini kita buat if i di mod 2 sama dengan 0 maka ini kita buat aja print i kita kasih keterangan gini adalah bilangan genap ya kan sisanya kita else print i adalah bilangan ganjil udah save coba kita run kita masukkan disini 10 sudah kan 0 adalah genap 1 adalah ganjil ya 2 adalah genap dan seterusnya sampai ke 9 adalah ganjil jadi ya apapun yang mau kita lakukan secara berulang-ulang kita bisa manfaatkan for yang ada di looping ini kan nah itu contohnya lalu 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 boleh juga kita menggunakan fungsi looping kedua yaitu while nah jadi bedanya dengan for dengan while hanya beda sedikit saja yang hanya membedakan cara menuliskan tapi dari segi hasil itu pasti sama ya tidak mungkin berbeda ya hasilnya tetap melakukan perulangan yang membedakan hanya cara menuliskannya nah bedanya dengan while nanti di dalam while itu ada sebuah conditional jadi yang menentukan perulangan itu terjadi adalah berdasarkan conditionalnya sedangkan for tadi perulangan itu terjadi tergantung dengan nilai range yang kita berikan di dalamnya gitu kan sedangkan while nanti perulangan akan terjadi berdasarkan kondisi yang dipenuhi jika kondisinya nanti terpenuhi atau bernilai true maka perulangan dilakukan tetap dilakukan jika sudah bernilai false kondisinya maka perulangan dihentikan misal jadi forward conditionnya seperti ini kita akan berikan nilai awal dulu untuk menentukan kondisinya misalnya saya buat aja i sama dengan 1 seperti ini lalu saya mulai dengan kata kunci while di dalam kurungnya ini kita tuliskan conditionalnya apa apa kondisi yang menentukan agar perulangan itu tetap terjadi misalnya saya buat aja lakukan perulangan selama isi dari variable i lebih kecil sama dengan 10 lalu kita mulai disini apa yang mau kita lakukan misalnya kita print aja isi i lalu kita disini nilai awal yang kita tentukan tadi di dalam variable i dan juga di dalam conditionalnya kita lakukan counter kita gunakan simbol i plus plus gitu ya ataupun coba sebentar while i sama dengan 1 lalu i tambah sama dengan 1 seperti ini ya jadi kalau kita coba jalankan maka ditampilkan ya kan nah gitu jadi perulangan itu dilakukan di dalam while itu selama nilai i nya itu lebih kecil sama dengan 10 gitu ya ini saya buat i nya tadi nilai awalnya 1 lalu ditanya disini diuji conditionalnya apakah 1 lebih kecil sama dengan 10 ya maka lakukan ini lalu naikkan nilai i nya menjadi i plus 1 ya jadi i plus sama dengan 1 artikan nilai i sekarang ditambahkan dengan bilangan 1 gitu ya nah itu dia bisa ya kan makanya kan jalan terus perulangannya malau-mau kita kombinasikan dengan seperti tadi di for ya boleh aja tinggal ganti disini tinggal ganti di tugas yang mau dilakukan di dalam perulangan ngapain gitu ya nah jadi kalau mau kita coba juga boleh sih ini saya buat project baru latihan 13.py nah disini yang mau kita lakukan apa menampilkan bilangan genapnya aja boleh seperti tadi contohnya ya misalnya if i persen 2 sama dengan 0 apa yang dilakukan misalnya kita print aja nilai i nya sudah lalu run maka yang muncul adalah bilangan genap dari 1 sampai dengan 10 yaitu 2 4 6 8 10 ya jadi tetap perulangannya 10 kali dilakukan sebanyak 10 kali tapi di setiap perulangan dilakukan pengujian kondisi jika nilai variable i yang digunakan dalam perulangan ini dimodkan 2 sama dengan 0 baru kita cetak jadi jangan beri kesimpulan oh perulangannya 5 kali ya enggak tapi di dalam perulangan yang sudah kita tentukan tadi selama nilai i lebih kecil sama dengan 10 ada pengecekan lagi untuk menampilkan nilai i nya jadi tampilkan nilai i jika nilai variable i ini dimodkan 2 sama dengan 0 jika tidak jangan ditampilin maka yang muncul disini hanya yang bernilai true nya aja pada saat kondisi yang disini yang saya block ini gitu ya nah oke ada banyak ada banyak hal sih yang bisa kita gunakan dengan perulangan nantinya ya kan kalau ini kita terapkan dengan inputan dengan keyboard boleh aja disini saya buat aja variable banyak sama dengan sama seperti tadi di perulangan ya di for tadi integer input kita masukkan sini masukkan ya kan banyak perulangan seperti ini ya kan lalu ininya angka 10 ini saya ganti dengan variable banyak udah run nah langsung masukkan banyak perulangan 20 maka ditampilkan lah bilang ngenap dari 1 sampai dengan 20 jadi kebutuhan for dan while ini ya sama aja ya tergantung kalian mau menggunakan format yang mana menggunakan for atau while hasilnya ya sama gitu ya lalu apalagi sih yang bisa diselesaikan oleh for selain seperti ini ya bisa aja misalnya tadi kita tampilkan bilangan genapnya ini kan lalu kita hitung jumlah data bilangan genap ini ada berapa ya boleh-boleh aja kan nah tinggal nanti kalian atur kalian susun logika kerjanya gimana misalnya kita mau menghitung nih tadi yang muncul hasilnya 2 sampai dengan 20 kan bilangan genapnya lalu kita mau hitung jumlahnya jumlah dari bilangan genap dari 2 sampai dengan dari 1 sampai dengan 20 ada berapa misalnya 24 6 sampai 20 ini jika kita jumlahkan berapa jumlahnya jumlah ke bawah gitu ya berarti kita perlu satu variable baru misalnya bertipe data jumlah bertipe data integer nanti saya isi nilai awalnya 0 lalu setiap perulangan terjadi kita buat variable seperti ini jumlah tambah sama dengan isi dari variable i udah lalu di akhir perulangan setelah selesai nanti perulangan baru kita print print jumlah data bilangan genap titik 2 isi dari variable jumlah oke run kita masukkan nih 20 enter maka ditampilkan dulu 2 sampai dengan 1 sampai dengan 20 lalu ditampilin mana tadi ini dia jumlah data bilangan genap adalah 110 jadi dijumlahkan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 sampai ke tambah 20 hasilnya berapa maka hasilnya adalah 110 ya nah jadi seperti itu dia caranya ya oke nah itu contohnya kita bisa terapkan seperti itu atau bisa juga nanti kita terapkan ini untuk menghitung hasil pangkat walaupun kita sudah tahu bahwa di python sudah ada operator yang digunakan untuk menghitung hasil pangkat gitu kan yang menggunakan simbol bintang 2 kali tapi secara logiknya ataupun secara logiknya gimana tahapan perulangan eh gimana tahapan pangkat itu terjadi kita bisa terapkan perulangan ya kan berarti kan kalau menghitung hasil pangkat itu kan berarti misal 2 pangkat 5 gitu berarti kan bilangan 2 akan dikalikan dengan bilangan itu sendiri sebanyak pangkat yang kita tentukan tadi berarti akan dikalikan 2 dengan bilangan itu sendiri sebanyak 5 kali berarti itu sudah perulangan ya kan nah bisa aja seperti itu nah contohnya latihan 4 14 nah saya pakai while untuk menyelesaikan masalah itu misalnya saya input aja dulu bilangan sama dengan input integer input masukkan bilangan seperti ini ya lalu pangkat dengan integer input masukkan gitu ya masukkan pangkat oke lalu kita set nilai i nya dari 1 oke lalu lakukan perulangan selama nilai i lebih kecil sama dengan variable pangkat jadi kunci perulangan terjadi itu berdasarkan isi dari pangkat yang ditentukan ya kan baru oh iya satu lagi variable yang saya butuhkan adalah hasil sama dengan saya set 1 karena nanti ini hasil hasil pangkatnya nanti akan disimpan di dalam variable hasil ya nah disini kalau saya buat hasil sama dengan hasil dikali bilangan kan bilangan itu sendiri nanti akan dikalikan sebanyak perulangan terjadi gitu ya nah jadi kalau kita lihat nanti hasilnya disini kita tutup perulangannya langsung kita print hasil pangkat dari variable hasil oke kalau kita run 2 pangkatnya 4 maka hasilnya wups oh iya saya belum buat conditionalnya disini i tambah sama dengan 1 oke kita run ulang ini gak bisa berhenti dia pasti python jadi dia gak bisa berhenti ya oke kita run lagi masukkan bilangannya 2 pangkat 4 maka hasilnya adalah 16 saya belum tentukan tadi counternya disini i tambah sama dengan 1 kalau enggak tadi dia mutar terus ini karena kondisinya nilainya masih tetap 1 setiap perulangan selesai dilakukan gitu ya nah ini sudah muncul nih hasilnya kita bisa manfaatkan perulangan untuk menghitung hasil pangkat ya kan 2 pangkat 4 16 jadi bilangan itu akan dikalikan jadi variable hasil ini berfungsi sebagai temporary variable temporary yang menampung hasil perkalian saat perulangan terjadi jadi 2 dikali sekian sekian gitu ya 2 dikali 2 sekali 2 kali 2 2 kali 2 lagi untuk kedua kali ketiga kali jadi setiap perulangan terjadi kan mengkalikan jadi saya buat aja variable ini 1 karena nanti saya akan gunakan itu untuk mengkalikan dengan bilangan saat ini jadi kalau saya set disini 1 maka disini hasil sama dengan isi variable saat ini hasil 1 dikali bilangannya 2 1 kali 2 ya 2 maka isi variable sekarang adalah isi 2 disini kali 2 lagi 2 kali 2 4 maka dapat sampai segini 16 itu ya nah itulah beberapa contoh contoh apa kasus ataupun apa permasalahan yang bisa diselesaikan dengan menggunakan perulangan nah kita lanjut ke topik selanjutnya adalah function jadi kalau function itu tugasnya adalah tetap melakukan satu tugas ataupun perintah tapi bedanya nanti adalah kita sudah bisa menentukan blok-blok programnya lebih rapi jadi kita akan buat bagian-bagian terkecilnya untuk melakukan tugas-tugas yang ada nanti di dalam aplikasi python di dalam program python supaya tersusun dengan lebih rapi dan terstruktur jadi nanti misalnya di aplikasi kita ada banyak aktivitas ataupun proses di dalam program python kita maka kita akan susun dengan bagus apa saja tugas yang tadi kita buat dalam bentuk tempat-tempat atau blok-bloknya tersendiri menggunakan si function nah sebagai contoh di latihan 15 ini kita akan bahas fungsi itu jadi fungsi di dalam python itu terdiri dari tiga jenis nanti yang pertama itu akan kita bahas adalah fungsi tanpa parameter lalu yang kedua nanti adalah fungsi yang menggunakan parameter dan juga yang terakhir adalah fungsi yang memiliki nilai balik ataupun fungsi yang memiliki atau function return value gitu ya nah kita akan bahas satu persatu nanti disitu nah yang pertama adalah kita akan coba menggunakan fungsi yang tanpa parameter nah fungsi di python digunakan dengan menggunakan kata kunci def ya atau definition nah disingkat dengan def nah lalu kita tuliskan setelah kita buat kata kunci def lalu kita tuliskan nama functionnya nah jadi nama function ini atau nama fungsi ini menuliskannya sama seperti menuliskan nama variable gak boleh menggunakan spasi dan boleh tidak boleh diawali dengan angka nama functionnya ya kan lalu boleh juga digunakan kombinasi huruf dan simbol dan angka text tapi gak boleh diawali angka gitu ya jadi penamaannya penentuan nama variable di dalam function ataupun fungsi sama seperti aturan penamaan di dalam variable ya misalnya saya mau buat satu fungsi ataupun tugas yang tugasnya itu hanya menampilkan sebuah kalimat nah misalnya saya buat nama fungsinya adalah cetak lalu buka kurung tutup kurung nah kalau fungsi yang tanpa parameter maka formatnya itu di dalam kurungnya ini tidak ada data ya jadi itu penandanya apa sih membedakan function menggunakan parameter dengan tidak menggunakan parameter lihat aja nanti di dalam kurungnya ini jika tidak ada data berarti ini adalah function parameter tapi jika nanti di dalam kurungnya ada data ada variable di dalam kurungnya maka itu adalah function yang memiliki parameter ya nah langsung saja apa yang mau dilakukan si function ini lalu berikan saja titik 2 disini tuh seperti ini lalu misalnya dia hanya bertukas mencetak kalimat selamat pagi misalnya tinggal tulis saja print selamat pagi gitu ya lalu ketika nanti kita coba run ini kita perhatikan kalau saya run ini aplikasinya ya tidak ada muncul hasil apapun karena sifat function itu akan bekerja jika nama functionnya sudah kita panggil jadi kalau kita masih mendefinisikan sebuah function tanpa kita panggil si function tersebut menggunakan namanya maka function itu tidak akan bekerja gitu ya jadi kita cukup panggil namanya aja siapa nama functionnya tadi cetak buka kurung tutup kurung maka saya tulis disini cetak buka kurung tutup kurung artinya function cetak tadi yang sudah didefinisikan disuruh di eksekusi nah ini kalau saya run baru muncul hasilnya selamat pagi gitu ya nah jadi di dalam satu program python kita ini boleh terdiri dari lebih dari satu function bebas saja ya nah lalu misalnya apakah hanya sekedar menampilkan kalimat saja fungsi function enggak apapun aktivitas yang sudah kita pelajari terkait python di dalam pemrograman python ya bisa kita terapkan dalam sebuah function contoh function untuk tambah untuk menghitung bilangan tambah ya kan antara bilangan 1 dengan bilangan 2 gitu kan bisa saja misalnya saya buat disini bil 1 kita input dari keyboard misalnya integer input masukkan bilangan 1 gini ya lalu bil 2 integer input masukkan bilangan 2 oke lalu kita hitung hasil sama dengan bil 1 ditambah bil 2 lalu kita cetak hasilnya print misalnya kita buat tampilan juga boleh bilangan 1 isinya adalah bil 1 print bilangan 2 isi dari variable bil 2 hasilnya sudah lalu kita coba tampilkan disini dibawahnya kita buat functionnya apa tadi tambah seperti ini lalu kita run nah masukkan bilangan 1 misalnya 20 masukkan bilang 2 45 hasilnya adalah oh belum saya tampilin ya oke print hasil tambah isi dari variable hasil oke tadi belum saya print ya isi variable hasil masukkan disini 70 ditambah 29 hasilnya 99 nah itu contohnya operasi aritematika sederhana ataupun misalnya di dalamnya boleh ada perulangan gak pak boleh def perulangan kita pakai for tadi aja dulu for i in range 20 apa yang dilakukan print isi variable i nya aja boleh-boleh aja run oh ini kita panggil dulu ya kan perulangan oke ini tadi yang pertama 7 lalu ini hasil perulangannya langsung jalan lagi perulangannya yang ini ya kan nah jadi bisa kita gabung-gabung cut jadi di dalamnya ini artinya sebenarnya bukan ada hal baru hanya merapikan setiap proses yang ada di dalam program kita menjadi lebih menjadi lebih terstruktur seperti ini jadi jika kita perlu dijalankan atau digunakan maka kita tinggal panggil nama fungsinnya kalau gak perlu yang gak usah dituliskan misal tambah dan cetek ini saya gak perlu saya hapus aja gini berarti dari 3 fungsin yang saya miliki saya hanya mau menjalankan fungsin perulangan ya jadi gak ada masalah ya dari yang saya definisikan tadi saya hanya perlu variable fungsi perulangan yang bertugas dari 3 fungsin yang saya miliki gitu jadi kita tinggal nanti atur fungsin apa saja yang diperlukan di dalam satu halaman program kita ini gitu ya nah selanjutnya adalah fungsin yang menggunakan parameter kalau tadi ini kita bahas adalah fungsin yang tidak memiliki parameter parameter ya nah kita akan bahas fungsin yang memiliki parameter nah seperti ini misal jadi kalau fungsin memiliki parameter berarti di dalam kurung fungsin tadi memiliki sebuah variable yang nantinya digunakan untuk interaksi dari program utama dari halaman program utama kita terhadap fungsin yang kita miliki jadi interaksinya jauh lebih dinamis kalau seperti ini kan fungsin yang kita miliki tadi sebelumnya itu hanya tugasnya memanggil nama fungsinya jalankan tapi semisalnya dari program utama kita nanti yang disini memanggil fungsin kita mengirimkan data yang harus diproses oleh fungsin maka kita perlu sebuah fungsin yang memiliki parameter contohnya seperti ini untuk menghitung jumlah bilangan tadi saya mau data yang mau dihitung itu nanti berasal dari program utama kita bukan berasal di dalam fungsinnya jadi seperti ini def tambah di dalam kurung ini saya buat aja a,b ngapain ini a dan b nanti jadi a dan b nanti akan menerima data dari program utama kita gitu ya si a nanti akan menampung data dari kiriman oleh program utama kita begitu juga untuk b misalnya saya buat aja disini hasil sama dengan a isi dan t variable a ditambah dengan isi variable b ya kan lalu kita print aja disini print hasil tambah ya kan variable hasil lalu kita interaksikan dari program utama dimasukkan bilangannya misalnya saya buat bil 1 integer input bilangan 1 gitu ya lalu bil 2 integer input bilangan 2 oke lalu kita panggil function tadi tambah berarti dalam kurung apa parameter yang ada 2 dipisahkan oleh koma tadi kan nah makasih ini saya tuliskan bil 1 koma bil 2 jadi artinya dari program utama dari program utama kita yang disini akan dikirimkan bil 1 dan bil 2 ke dalam fungsi tambah yang disimpan oleh bil 1 disimpan oleh parameter A bil 2 nanti isinya disimpan oleh parameter B lalu isinya itu nanti akan dihitung di dalam functionnya A ditambah B lalu ditampilkan hasilnya gitu ya lalu ini kalau kita ran nah masukkan bilangan 1 2 bilangan 2 4 enter maka hasilnya adalah 6 nah 2 tambah 4 ya 6 kan gitu ya nah ini dia jadi sudah dinamis tuh hasilnya ya nah apapun nanti bisa kalian gunakan ini ya kan function dengan menggunakan parameter ini atau kayak tadi pangkat tadi boleh sih misalnya kita buat def pangkat ya kan bilangan 1 misalnya ini bilangannya ini pangkat atau kita buat jangan pangkat ya A koma B saja A itu untuk bilangan B itu untuk pangkatnya lalu kita mulai dengan nilai I nya saya set 1 saya pakai while ya lalu hasilnya saya set 1 lalu mulai perulangan while I lebih kecil sama dengan B B nya sebagai pangkat ya apa yang dilakukan hasil sama dengan hasil di kali atau bisa seperti ini kan kali sama dengan A ya kan lalu disini setelah selesai perulangannya kita print hasil pangkat ya kan isi dari variable hasil nah jadi lebih simple ya codingnya perintahnya ya nah kalau misalnya kita nggak mau pakai ini kita kasih komentar aja dulu pakai hashtag untuk memberikan komentar kita masukkan disini bilangan sama dengan kita input dulu kan masukkan input masukkan bilangannya ya kan lalu disini pangkat sama dengan integer input masukkan pangkat oke lalu kita panggil si fungsi tadi ya kan oh ini jangan pangkat lagi ya saya buat P aja karena ketemu ada nama fungsi pangkat disini oke jadi dia ambigu nanti ya maka disini saya buat B sama P aja ya seperti ini oke langsung saya panggil fungsi pangkat pangkat dalam kurung B bilangannya dan P adalah pangkatnya udah maka nanti variable B akan disimpan oleh parameter A variable P disimpan oleh parameter B oke run masukkan bilangannya 2 pangkat 5 whoops oh iya counternya belum saya buat oke ini saya stop dulu ini saya lupa-lupa saja counternya maka disini I tambah sama dengan 1 oke ini kalau kita run pasti jalan nih 2 5 maka hasilnya 32 oke sudah jadi apapun bisa kalian gunakan nanti disini ya kan atau di dalamnya ada kondisi bisa gak ya pasti bisa lah ya nah itu untuk fungsi yang menggunakan parameter yang terakhir adalah fungsi yang memiliki nilai balik nah ini sedikit lebih unik latihan 17 nah kalau fungsi nilai balik artinya hasil dari proses yang dilakukan oleh si function akan dikembalikan ke dalam sebuah fungsi tersebut jadi peranan dari nama fungsi itu nanti akan punya 2 tugas sebagai nama fungsi dan sebagai juga menampung hasil dari proses yang dilakukan oleh si fungsi tersebut hasil akhirnya gitu ya nah tetap dimulai dengan kata kunci def misalnya kita buat untuk perhitungan tambah tadi aja gak apa-apa yang simple aja dulu di dalamnya ada 2 parameter A dan B tentunya seperti ini lalu tugasnya kan tadi ya hasil sama dengan A ditambah B kalau tadi yang function menggunakan parameter kan kita print disini hasilnya gitu ya nah kalau di function yang memiliki nilai balik gak perlu ada perintah print di dalamnya yang penting kita return kita akan tentukan siapa variable yang akan kita return ataupun siapa variable yang akan kita gunakan agar nilai hasil dari itu hasil dari perhitungannya dikembalikan ke dalam si functionnya maka disini kata kuncinya adalah return lalu yang kita mau kembalikan adalah isi dari variable hasil ya kan maka disini kalau mau kita panggil kita buat dulu seperti ini kita masukkan build 1 nya lagi seperti tadi ya input bilangan 1 lalu build 2 integer input bilangan 2 oke lalu kita panggil disini jadi memanggil fungsinya harus di dalam sebuah print perintah print karena di dalam function tambah tidak bisa kita gunakan perintah print untuk hasil akhirnya kita harus return maka disini saya buat hasil tambah koma panggil fungsinya tambah dalam kurung bil 1 koma bil 2 nah seperti itu nah kita masukkan 7 ditambah 90 97 nah hasilnya sama cuman struktur penulisan di function nya jauh lebih simple disini ya yang menggunakan return ini jadi dia fungsinya mengembalikan nilai akhir nilai akhir dari proses di dalam satu function itu yang dikembalikan disimpan ke dalam sebuah function nya nama fungsinya jadi hasil A ditambah B bukan lagi variable hasil yang menyimpan nanti ketika sudah di return jadi di mana disimpan di dalam nama fungsinya ini sendiri gitu ya nah contohnya seperti ini bisa juga kita hitung misalnya kelulusan kemarin kan def lulus lalu kita masukkan nilai akhirnya nanti disini saya buat na lalu kita uji aja if na lebih besar sama dengan 60 maka kita buat variable keterangan isinya adalah lulus seperti ini le else kita buat isinya variable keterangan sama dengan tidak lulus seperti ini hanya gitu aja lalu kita return siapa yang kita return hasil akhir dari satu proses fungsi ini siapa variable ket kan udah langsung seperti ini aja nah misalnya ini gak saya pakai dulu saya kasih komentar saya akan uji itu misalnya saya buat variable nilai variable nilai sama dengan integer input masukkan nilai anda misalnya seperti itu ya lalu kita panggil function hasil titik 2 function kita tadi siapa lulus dalam kurung isi variable nilai save run masukkan nilai kita nih 87 enter maka hasilnya adalah lulus gitu ya kan jadi ya hanya berbeda sedikit-sedikit aja antara function yang tidak memiliki parameter dengan function memiliki parameter dan juga dengan function yang memiliki return value jadi hasil akhirnya dikembalikan ke dalam nama fungsi yang dimiliki nah ini contohnya ya jadi itu saja dulu penjelasan dasar-dasarnya atau logikalnya bagaimana perulangan dan function itu bekerja di dalam python nanti boleh kalian kembangkan lagi jadi harus diimprove lagi atau dikembangkan sendiri apa yang bisa diselesaikan dengan perulangan dan function yang sudah saya berikan ini ya jadi itu saja dulu yang bisa saya berikan terkait materi logikal programming with python nanti silahkan tunggu kembali konten-konten terkait python ini jadi boleh nanti tinggalkan komentar apa yang perlu dipelajari lagi terkait python ataupun dasar python yang perlu dipahami gitu ya jadi itu saja silahkan tunggu konten kita selanjutnya saya ucapkan terima kasih terima kasih